Akui masa kelam dirinya, Prabowo sebut otak jahat berkumpul di dunia intel. Seperti menguliti masa lalunya, Prabowo Subianto membuka rahasia dan sisi gelap intelijen. Tanpa disandarinya, Prabowo justru sedang menggambarkan bagaimana dunia intelijen ketika dia masih aktif sebagai bagian dari pucuk timbinan mereka. Banyaknya pengungkapan informasi tentang kejadian luar biasa, kerap mendiskreditkan golongan tertentu yang justru terkesan di rekayasa. Banyak malah informasi yang semakin santer sebagai masa kelam karir militer Prabowo, di mana berakhir dengan pemecatan dirinya sebagai pangkos terhadap pada tahun 98, melalui Kepres 462 tahun 98 di saat BGNB menjabat presiden. Hasil percakapan seorang staf politik kedudahan besar AS di Jakarta, tarikan serang pemimpin organisasi mahasiswa, memunculkan nama Prabowo Subianto. Pengelhan itu diperintahkan Prabowo yang mengikuti perintah dari Presiden Subianto, sebuah dokumen tersebut ya. Prabowo justru semakin membangkitkan kekecewaan masyarakat, bahwa dia sendiri menjadi bagian dari masa lalu dunia intelijen yang kelam tersebut. Terima kasih telah menonton!